Wow, apa ini? Wow, panjang sekali. Halo teman-teman, ketemu lagi. Sekarang kita akan mencari lagi mainan lagi teman-teman. Kita akan mengaduk-ngaduk ini teman-teman. Semoga kita menemukan hata karun yang sangat bagus teman. Kita kira kita akan mendapatkan mainan apa ya hari ini? Jangan lupa, kita harus menggosok dulu teman-teman. Kalau kita gosok-gosok seperti ini, biasanya mainannya akan cepat keluar teman-teman. Wow, kita gosok terus. Kita gosok terus. Mana ya, kok enggak ada? Kita gali aja lah. Nah, kan lihat. Ada nih warnanya biru. Kira-kira apa ya? Kita gosok pelan-pelan, jangan sampai rusak teman-teman. Uh, ada dua ternyata. Uh, apa ini? Wow, sepertinya ini bak mandi teman-teman. Atau bisa juga ini apa ya? Kayaknya bak mandi seperti bethub bayi teman-teman. Kita simpan dulu ya. Wah, ini apa nih? Ada gagangnya. Kita bersihkan pelan-pelan. Jangan sampai rusak teman-teman. Wow, apa ini? Wow, panjang sekali. Kita coba tarik. Satu, dua. Uh, lihat teman-teman. Ternyata besar sekali. Wow, ternyata ini adalah alat buat pelantai teman-teman. Kita bisa gosok-gosok seperti ini. Wow, pelantainya berwarna pink. Ada spons di bawahnya. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Kita cari lagi yang lain. Kita bersihkan. Kita gali seperti ini. Semoga kita menemukan mainan yang kita sukai teman-teman. Yuh, aku mau mobil-mobilan kalau ada. Oh, apa ini teman-teman? Wow, ini seperti tanda awas lantai licin. Seperti yang suka ada di mal-mal teman-teman. Nih, ini teman dari tadi si kain pel, teman-teman. Mantap, warnanya warna kuning. Cari lagi teman-teman. Kita gali terus. Di mana ya mainan-mainannya? Uh, warna apa nih? Warna biru, teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Ayo kita tarik. Satu, dua. Wih, lihat teman-teman. Ternyata ini sebuah gergaji. Gergaji dengan gagangnya warna biru dan gergajinya berwarna pink. Eh, pink, kuning teman-teman. Kok wajah di pink? Oke, biru dan kuning. Simpan dulu teman-teman. Ayo cari lagi. Kita gali terus. Wah, apa ya teman-teman? Ternyata ini sebuah sikat WC teman-teman. Sikat WC berwarna biru. Ini kita bisa pakai untuk membersihkan kamar mandi. Mantap, ayo cari lagi teman-teman. Wah, kita sudah mendapatkan perlengkapan-perlengkapan kebersihan teman-teman. Kalian juga harus bisa membersihkan kamar mandi. Biar membantu ayah dan ibu kalian teman-teman. Oke, cari lagi. Wah, apa ini warna biru? Wah, ternyata ini adalah tang teman-teman. Tang ini pasti ayah kalian punya. Kalau ibu kalian tidak punya tang dong, ibu kalian punyanya sikat WC. Yang kayak tadi ya, kain pel. Kalau tang biasanya bapak-bapak yang punya teman-teman. Oke, simpan dulu. Ayo kita cari lagi. Wow, apa ini teman-teman? Hah, ternyata ini ada juga pembersih kloset teman-teman. Sama, dia berwarna biru. Mantap. Kita mendapatkan alat kebersihan yang banyak sekali teman-teman. Ayo kita cari lagi. Cari lagi. Semoga kita mendapatkan mainan-mainan yang lainnya. Apakah ada? Wuhu, lihat. Ada lagi sikat teman-teman. Sepertinya ini sikat untuk apa ya? Ini bukan sikat WC teman-teman. Biasanya ini untuk membersihkan kaca. Atau dinding kaca di lemari. Oke teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Apakah jangan-jangan sudah habis? Oh, sepertinya kita sudah banyak sekali mendapatkan mainan kebersihan teman-teman. Sepertinya sudah habis mainannya. Karena tidak ada lagi. Ayo kita cek dulu mainannya kita dapatkan apa saja. Kita ambil semua yang tadi kita dapat. Ini teman-teman. Kita mendapatkan kain pel. Ada sikat WC. Ada tang untuk menjepit. Seperti ini. Ada sikat kloset. Ada bedhub. Oh bukan. Ini kayaknya bukan bedhub deh ini. Nah, buat sabunnya sikat ini teman-teman. Kirain bedhub. Ada tanda awas licin dan ada gergaji. Oke teman-teman. Kita mendapatkan mainan peralatan kebersihan dan juga peralatan pertukangan. Sampai sini dulu teman-teman. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. 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 selamat menikmati